Dari arena ke arena, Spot News Radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Kompas.com, hasil dan kelasemen Liga 1, Persebaya Surabaya meruntuhkan rekor Arema FC, Persija tertahan. Persija Surabaya memenangi Laga Derby Jawa Timur melawan Arema FC, sementara Persija Jakarta meraup hasil imbang pada pekan 27 Liga 1 2021-2022. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Arema FC dalam Laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada Rabu Malam. Kemenangan itu diraih Persebaya dengan kerja keras karena beberapa peluang mereka sempat bisa dimentahkan oleh Arema FC. Goal bernilai 3 poin bagi tim Bajul Ijo baru tercipta pada menit 79 melalui pemain pengganti Samsul Arif. Dengan hasil ini, Persebaya tidak cuma menang, tetapi mereka juga berhasil mematahkan rekor apik milik Arema FC. Sebelum disikat Persebaya Surabaya, Arema FC mencatatkan 23 Laga Beruntun tidak terkalahkan di Liga 1 musim ini. Meski demikian, Laga Persebaya melawan Arema FC tidak mengubah posisi masing-masing tim di kelasemen Liga 1. Persebaya masih bertengger di peringkat kelima kelasemen Liga 1, hanya saja poin Persebaya bertambah menjadi 51 dari 27 Laga. Sementara itu, Arema FC tetap di puncak kelasemen, tetapi poin mereka tidak bertambah, tetap 55 poin. Arema FC malah rawan turun tahta karena 3 tim pesaing di bawah mereka, Bali United 54 poin, Persibandung 53 poin, dan Bayangkara FC 53 poin, belum bermain pekan ini. Kekalahan dari Persebaya Surabaya memang terasa perih bagi Arema FC. Selain menghambat kesempatan untuk menjadi juara Liga 1 musim ini, kekalahan itu juga memutus rekor Arema yang tidak terkalahkan sejak September 2021. Apalagi rekor gemilang Arema FC tersebut putus di tangan Persebaya yang notabene merupakan rival abadi mereka. Kendati demikian, Arema memilih tenang dan tetap menjaga optimisme menyikapi kekalahan dari Persebaya. Tim berjuluk Singo Edan itu juga secara jantan mengakui keunggulan Persebaya. Arema menganggap kekalahan di derby Jawa Timur ini sebagai pelajaran berharga untuk lebih mematangkan tim dalam perebutan gelar juara Liga 1 2021-2022. Ini adalah pertandingan yang bagus, kedua tim bermain terbuka untuk memenangkan pertandingan, kata pelatih Arema FC Eduardo Almeida seusai laga melawan Persebaya. Kami mencoba mengerahkan semua yang kami punya untuk memenangi pertandingan dan mereka juga. Namun, mereka mencetak gol dan kami tidak. Inilah sepak bola. Jadi selamat untuk tim pemenang dan saya ucapkan selamat juga kepada tim kami yang sudah berusaha memenangi pertandingan. Ujar dia menambahkan, daripada berlarut-larut dalam kekecewaan karena kalah, Eduardo Almeida memilih mengajak anak asuhnya untuk segera bangkit dan menatap laga selanjutnya. Arema FC harus bangkit demi menjaga Kans menjadi juara Liga 1 musim ini. Inilah sepak bola. Terkadang kita harus menerima kekalahan. Sekarang kita harus fokus untuk mendapatkan 3 poin di laga selanjutnya. Tutur sang pelatih berpesan kepada pemain Arema. Sementara itu, Kapten tim Arema Johan Ahmad Farizi tidak mau mengatakan banyak alasan soal kekalahan ini. Baginya, kekalahan ini menjadi tamparan bahwa Arema FC masih butuh bekerja kelas lagi untuk bisa menjadi juara Liga 1. Dia menegaskan hal terpenting bagi Arema saat ini adalah segera berbena. Johan menegaskan tidak ada waktu untuk meratapi kekalahan dari Persebaya. Sebab, Arema FC harus menjaga peluang yang tersisa untuk menjadi juara Liga 1 musim ini. Pertandingan tadi pelajaran bagi kami untuk menatap laga selanjutnya. Tutur pemain asli malang itu. Saya tidak banyak alasan. Kalah ya kalah. Selamat untuk pemenang. Kami akan segera berbenah. Ini bukan akhir dari segalanya. Dikutip dari Kompas.com, hasil Barito Putra melawan Persija Jakarta sempat unggul macan kemayoran gagal menang. Laga Barito Putra melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-27 Liga 1 kasta tertinggi Liga Indonesia musim 2021-2022 berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan Barito Putra melawan Persija Jakarta diselenggarakan di Stadion Kompiang Sujana pada Rabu Malam. Persija Jakarta gagal meraih kemenangan setelah sempat unggul terlebih dahulu melalui Irfan Jauhari pada menit 61. Namun, Persija gagal mempertahankan keunggulan setelah Barito Putra sukses menyamakan kedudukan via aksi Bruno Matos dari titik putih pada menit ke-66. Persija Jakarta berupaya untuk bermain kreatif dengan memaksimalkan kedua pemain yang berada di posisi sayap. Tim berjuluk macan kemayoran itu tampak memindahkan bola dari sisi satu ke sisi lainnya menggunakan umpan lambung. Pemain Persija Niko mendapatkan kartu kuning usai melakukan pelanggaran kepada Amrizal Umay Nailo. Lantaran pelanggaran itu, Barito Putra pun mendapatkan kesempatan mencetak gol melalui tendangan bebas. Bruno Matos yang maju sebagai eksekutor mencoba melepaskan sepakan langsung ke gawang Persija Jakarta, tetapi belum membuahkan hasil. Pemain Persija Taufik Hidayat melakukan upaya untuk mencetak gol lewat tendangan dari luar kotak penalti di menit 15, namun bola hasil tendangan dia masih melebar. Empat menit berselang, Rico Simanjuntak mengirim umpan crossing kepada Niko yang berada di dalam kotak penalti. Niko menyebut umpan itu dengan tandukannya yang belum berhasil dikonversikan menjadi gol. Amrizal Umay Nilo menerima umpan terobosan dia mempunyai kans besar untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Namun, sebelum Amrizal melakukan tendangan, Rohi Chan datang untuk menghalau si kulit bulat. Syahrian Abimanyu melepaskan tendangan keras seusai melakukan kerjasama 1-2 dengan rekan setimnya. Akan tetapi, bola tendangan Syahrian Abimanyu masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Barito Putra, Muhammad Triandi. Andri Tandi melakukan penyelamatan krusial setelah menahan sepakan keras Bruno Matos pada menit 31. Memasuki menit 40, Rohi Chan kembali melakukan intersep. Dia menahan laju bola yang tengah dalam penguasaan bola Bagas Kava di dalam kotak penalti Persija. Pertandingan Barito Putra melawan Persija Jakarta berakhir imbang 0-0 setelah kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang. Berlanjut ke babak kedua, Taufik Hidayat terlihat terbaring di lapangan permainan seusai berbenturan dengan pemain lawan. Setelah mendapatkan perawatan dari tenaga medis, Taufik tampak sudah bisa bangkit dan kembali melanjutkan permainan. Barito Putra berhasil membobol gawang Persija Jakarta melalui Renan Silva, seusai memanfaatkan umpan tarik Bruno Matos pada menit ke-58. Namun gol itu dianulir oleh wasit karena Renan Silva dianggap terjebak dalam posisi offside sebelum menjeploskan bola ke gawang. Tidak berselang lama, Persija Jakarta justru sukses membobol gawang Barito Putra melalui Irfan Jauhari pada menit ke-61. Gol itu bermula ketika Osvaldo Hai mengirim umpan silang kepada Irfan Jauhari yang berada di dalam kotak penalti. Irfan Jauhari pun melepas sebuah tembakan keras yang tidak mampu diselamatkan oleh Muhammad Riyandi. Berkat kontribusi Irfan Jauhari, Persija unggul 1-0 atas Barito Putra. Setelah itu Barito Putra berhasil menciptakan gol balasan melalui Bruno Matos via titik putih pada menit ke-67. Bruno Matos mengarahkan bola ke kiri gawang Persija dan itu membuat Andri Tani gagal membaca arah bola. Skor Barito Putra melawan Persija Jakarta pun imbang 1-1. Usai itu, Marco Simic diberikan kepercayaan untuk menjadi eksekutor tendangan bebas. Namun, dia belum bisa menghasilkan gol seusai sepakannya masih mengenai pagar betis lawan. Pertandingan Barito Putra melawan Persija Jakarta dipastikan berakhir imbang 1-1 setelah tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pulit panjang babak kedua dibunyikan. Terima kasih telah menonton!